bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to back my channel DR18MOTOVLOG ya kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan launch scanner ya dari tipenya X431 Pro digunakan bisa buat berbagai macam mobil ya sebelum kita scanner kita pastikan sudah terpasang ini dari mobil ke tempat scannernya di mobil-mobil Toyota Daihatsu biasanya dibawah setir kanan maupun kiri ya ini sebelah kanan biasanya ada juga yang di sebelah kiri sini nah tandanya kalau merah seperti ini berarti sudah terhubung sudah koneks ke scanner ya nah mari kita simak videonya sampai selesai buat teman-teman yang baru melihat atau belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui video-video saya selanjutnya yang lebih informatif ya mari kita simak nah ini alatnya ya launch X431 Pro ini saya ngegen di mobil pas ya kita pencet aplikasinya nge-roading kita pilih local dinov kita pilih mobil tipe asian kalau mobil honda honda Toyota 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 jadi Daihatsu kita pilih ya sesuai tipe mobilnya ini Toyota kita pilih Toyota ini pilih ok ya ini lagi loading nah ini 16-pin japan lagi proses ini kita pilih secara manual untuk tipe-tipe mobil Avanza Xenia Palaya Sigra La Stereos Aila Akia ini 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 ok kita pilih yang paling bawah bidang tiga ini Toyota kita pilih yang super ras kedua kita pilih tahun nah disini terlihat ras modelnya engine tahun 4 silinter ya tahun semua kita klik ok kita akan mengecek secara keseluruhan kesehatan pada mobil ya ini lagi proses scanner 14% nanti nanti sampai 100% nah ini bentar lagi sampai mau 100% ya nah ini teman-teman jadi jadi keadaan EV injeksi pada mobil Toyota ras ini normal ya jadi kalau misalkan terjadi masalah sini detek ada warna tulisan merah ini normal semoga bermanfaat video saya ya salam otomotif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih